Terus ada yang komen lagi, XMAX Connected 2003 malah lebih parah lagi jalan biasa aja terus tiba-tiba mati kejarin udah 2 kali Jadi ragu, kayaknya kita gak usah ganti XMAX baru deh, kita ganti motor Matic lain aja yang lebih seru gitu Gak ganti sih, nambah hopefully, amin, doain aja And Max pun sama kayak gitu bang, setahun gue udah ganti aki 3 kali, buset Memang kalau diparkir lupa dimatiin kali apa gimana? DM gue di Instagram, jadi kebetulan doi kerja di Yamaha So, dia bilang itu XMAX di tahun 19 sampai 2021 mulai ada masalah seperti ini Nah, Ruby ini motor 2020, dinamo starternya katanya overvoltase, maybe we'll have to check dinamo itu Terus juga dia bilang kabel masa yang ke dinamo atau di daerah dinamo itu kalau kotor suka jadi masalah Jadi pulinya sudah kepasang yang ori, biar lebih irit Ini kan puli yang bubut-bubut nih, ya gue udah bingung lah pake buat apa lagi, I don't think bakal kepake So... Oh Ruby, oh Ruby Sudah hidup kembali Buat yang belum tau gue ngomongin apa, silahkan ditonton video yang kemarin terakhir sebelum ini Wuh, tapi satu masalah kelar, ada masalah satu lagi Bentar guys, gue jelasin habis ini ya Nikumse Lagi enak-enak ini motornya Handling nya Ntar gue jelasin kenapa, Nikum dulu gesu Elbow down nih, elbow down nih Wuh, enak Ya, jadi handling lagi super fine, karena kalian bisa lihat Dan sebenernya banyak juga yang nanya, kok tiba-tiba pake spion bar N ya Ini bar N yang sempet direnya sebentar tuh Yang pas gue habis half restore Yang pake windshield standar Soalnya pake ZX10 Spion nya tuh jelek banget gitu Jadi waktu itu gue iseng beliin ini bar N Terus sejak itu Nggak gue pake Terus kemarin ketemu lagi Terus gue pikir ya udah lah jir, pasang sini aja gitu kan Nah, satu-satunya alesan Ganti bar N Soalnya bosen aja Sama yang R25 Yang dari Nggak jauh setelah punya ruby itu gue ganti Itu kan yang di depan Kalau visibilitas Dan funksionalitas Apa? Apa tas lagi ya? Banyak banget tas ya Paling enak sih R25 Not gonna lie Ya, daunnya lumayan gede Jadi view ke belakang jelas Terus juga posisi gue taruh depan enak Soalnya jadi kalau motor belok Spion nya tetep diem I prefer it that way For such a long time ya Dan enak juga kalau mau Dikata lebar gitu ya Tapi kalau filtering enaknya Spion nya tuh bisa gue lipetok Tapi, I don't know Mungkin ini Ini tidak Tidak Permanen lah ya Sementara aja kita Gue butuh refreshment aja Soalnya gue bosen ngeliatnya selama ini Spion nya itu wajah gitu kan Terus gara-gara pake Spion bar N Jadi ininya juga Lebih clean Cockpit area nya lebih clean Gue seneng banget Ini sih Windshield harusnya gue turunin lagi sih Cuman bosing-bosing Ori nya belum nemu Soalnya ini kan gue kasih bracket beginian Terus kemarin ada bracket Spion juga Nah, bosing Ori windshield nya tuh ada di rumah Somewhere lah Belum nemu Untuk gue bisa taruh windshield nya Di posisi lopeng bawah Jadi X-Max ini kan ada 2 Tingginya bisa beda Atas sama bawah Tapi butuh bosing itu Karena yang di atas Tetep dipake buat si Blaket HP Gopro Whatever inilah GPS Begitu Nah, salah satu faktor Handling nya lagi enak banget Itu faktor sugesti Ada faktor sugesti Ada faktor non sugesti Faktor sugesti nya Gara-gara kokpit nya jadi lebih Ramping ya Karena sebelumnya pake Spion R25 Kan lebar Jadi berasa lebih Enteng motor nya Berasa lebih gampang dibelokin gitu Malah itu sugesti Gue tau Tapi seru gitu Dari tadi juga gue Sebelum mulai videonya tuh Kan ada beberapa jalan yang tinggungan Tinggungan tuh Buat ini kok enak banget motor nya Nah, itu Brings us ke faktor kedua Faktor non sugesti Karena bannya baru ganti Harusnya kalian sudah lihat Di akhir video kemarin Dan di video yang gue update Re nya Ruby Rusak itu Kan Gue udah bilang emang udah Dapet ban lagi ya Fresh pair of Pirelli Diablo Roso Scooter Nah, karena ban gue yang kemarin itu Gue cukup amazed ya Pakenya lumayan lama loh Antara gue yang salah inget Atau beneran lumayan lama Soalnya lu sih inget gue ya Gue tuh pasang tuh ban Sebelum gue bahkan pasang pengereman ini semua Pengereman ini semua Gue pasang di 11.000 km Gue inget banget Soalnya gue ngecek kan Anjeng kampas ori gue Di kali perori 11.000 km Belum berganti Belum habis John Awet juga ya Nah Ban ini tuh seinget gue Di sekitar 7.000 deh Apa 8.000 Ya pokoknya sebelum 11.000 lah Sekarang motor kilometer 25.000 Mana itu kilometer gue Udah mau 26.000 Ya kemarin Pas habis Pas 25.000 sesuatu lah Jadi lumayan ya Belasan ribu umurnya tuh ban Tapi lucunya yang habis depan duluan Mungkin ada di X-Max Kan bobot ya Jadi kalo nge-rem Jadi ban depannya yang Kena stressnya gitu loh Belakangnya sih Kemarin udah ngotak juga Tapi masih bisa dipake Kalo yang depannya udah Gak mau take race lah Tengahnya udah botak anjing Hahaha Makanya Pake ban baru Enak banget Kemarin kan udah ban kotak-kotak tuh Jadi gue kalo kena marka jalan Kena becek Motornya tuh kayak Belok-belok sendiri gitu Gak jelas Nah Pake ban baru Enak sekali Karena ban nya udah tinggi lagi kan Tengahnya Seperti ini Seperti tinggungan ini Wet 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 Ada yang menyebrang asu Wet Wet Buat filtering juga Motornya lebih flickable lagi Kayak Wet Hahaha Anjir enak banget nih motor Nah Masalah yang gue bilang di awal Satu masalah kelar Ada masalah lagi Jadi dari bagian Puli gue ya Atau drivetrain Itu ada sedikit masalah lah Ada yang harus diremajakan begitu Jadi si Rubini kemarin setelah Mati sui sebentar Pas dipake tuh berasa kayak Motornya tuh kayak boyo gitu Tarikannya tuh gak se-instant biasanya Top speed mah tetep nyampe gitu Tapi Mau tarikannya tuh gak normal gitu Nah Jadi lucunya kalo motor dari diem Dibuka gaswet Kayak Apa RPM nya tuh naiknya gak normal gitu loh Yang tueeeet Gitu Nah terus juga ada satu titik Dimana kalo kita nahan RPM tuh Di bangsa 4000an gitu Heeeeh Ada kayak ngoper giginya gitu Nah sebenernya gue udah tau sih masalahnya dimana Ini kita kan lagi otw bengkel Nanti mau diganti partnya Habis itu Jadi namanya itu slide Slide piece Kayak teflon Taret teflon gitu dah Nanti gue kasih liat ya Nah itu lucu sih gue amazed Nah mungkin kita bahas nanti aja lah Terus selain slide piece itu Juga pulinya gue mau ganti Standar lah Biar RPM nya gak terlalu teriak kayak kemarin gitu Soalnya Bikin boros anjing Gue Ya gak tau lah Dikata beda 2 km per liter Tapi gak tau itu Di mata gue gak enak aja Sekarang mungkin Sekarang beda 4 Ini kan 30,2 tuh Kalo bisa liat Dulu tuh pas pake puli standar itu Satu banding tiga empat Medapet Jadi gue mau mengiritkan Seirit-iritnya ruby Karena ruby nya adalah motor harian Dan bukan motor Trek-trekan Udah ada yang lain kalo buat itu Hehehe Ya so intinya gue balik ngirit lah Ntar puli yang sekarang ngepasang Gak tau lah kita buang gak ya kali Hahaha Yaudah lah guys Kalo begitu kita lanjut Di bengkel aja ya Oke Kembali lagi di bengkel Sorry kalo agak sedikit berisik Karena tiba-tiba di luar hujan badai Ada motornya CBR Mas Bagas nih Yang di video kemarin Terus ada juga hari ini CBR 1000 juga Tapi ini yang versi lama Rebit Nah terus ini dia Si ruby Jadi Ngelanjutin yang tadi gue bilang Bakal gue bahas di bengkel Gue cukup amaze sama CVT Karena parts nya itu lucu Banyak parts-parts kecil Contohnya seperti slide piece Atau slider tadi yang gue bilang Kecil keliatannya sepele Tapi ternyata kalo gak Kalo gak diperhatiin Dia semakin menipis segala macem Jadi fungsinya itu gak Maksimal gitu Bekerjanya Jadi Slider nya ini sudah diganti Motor sembari dikerjain CVT nya mau kita standarin Fokus gue adalah biar irit juga Soalnya kan emang bener-bener Motor harian Sebisanya gue bikin seirit mungkin Di luar yang penting-penting Seperti kenal pot Biar ada suara dikit Pengereman dan segala macem Karena gue gak ngejar Motor harian yang paling keceng Atau gimana Yang penting gue sampai dari titik A Titik B Cepat Nah cepat itu kan Tidak mesti soal speed Tapi bisa juga Diakalin dengan faktor-faktor lainnya Begitu kasarnya Jadi slider nya itu gue beli dua Ada yang Ori Yamaha Sama ada yang dokter puli Nah niatnya tuh pengen cobain aja Jadi kenapa gue beli dua Karena gue pikir slider ini Nantinya anyways Bakal aus lagi Bakal gue ganti lagi Jadi yaudah nyetok aja Barangnya juga gak terlalu mahal ya Cuma berapa puluh ribu gitu Slider nya sudah diganti Tapi tadi akhirnya gue pilih Pake yang dokter puli dulu Karena kan Ya pengen coba aja Bedanya sama standar tuh apa sih Siapa tau ada benefit Ketarikannya dan segala macem ya Ya begitu kira-kira Jadi puli nya kita standarin Pair CVT nya yang gede itu juga diganti Balik ke standar Kalo van bail Masih aman Karena gue baru ganti Di dua puluh ribu kilometer Sesuai rekomendasi Speedo nya itu Sekarang ini motor kan hampir dua puluh enam ya Jadi should be fine And for another 14 ribu kilometer I think so Ya jadi ini si Ruby Lagi diranjutin proses seputar Ngetandarin CVT nya Sambil kita ngobrolin tentang Komen kalian di video kemaren Ada lumayan banyak komen-komen Yang asik Dan berguna Dan beberapa bahkan ada yang lucu gitu Yang komen nih 2022 Kayak Jayer kamu kenapa Ruby gak apa-apa Habis itu nyala sendiri 2023 Kenapa lagi Pikir aja sendiri Fix Ruby ini cewek Ya bisa dibilang begitu Nambekannya kayak cewek in real life Ada yang nanya Ganti aki Akinya sama lagi mereknya Dan ini banyak yang bahas Dia bilang maksudnya bukan black campaign Tapi gue pernah pake aki kuning itu Di Honda Tiger Kepas tahun 30 tahun ini rembes Kena bodi plastik Untung ketauan gak bikin korosi Kerangka atau sekitarnya Nah jadi Di video kemaren itu kan Keliatan gue pake aki motobat Justru Sebelumnya itu gue gak pake aki motobat Jadi sebelumnya itu kan Motor dateng Aki ori Merknya gue lupa GS apa Yuasa ya Lupa Terus yang gue bilang di bengkel Yamaha diganti aki itu Digantinya aki ori lagi Itu yang mati lagi Jadi This time kita coba motobat Dan motobat itu Sebetulan di Iron Sudah lama juga jual motobat Dan gak pernah ada masalah seperti itu Tapi sering denger Bukan yang belain brand atau gimana Ini jujur gue memang sering denger Banyak yang harga dibawa pasar Mungkin barang riverbish Atau barang KW Gak tau lah Nah itu yang sering kejadian kayak gitu Itu barang-barang itu Tapi kebetulan motobat disini Semuanya resmi dari distributor Jadi Should be fine Terus ada yang bilang Coba cek jalur pengisian Dari kiprok dan spool Kiprok udah dicek ya pak Kiprok Kiproknya aman Jadi kiprok itu biasa kalo Mulai Bermasalah kan dia Overheat kayak kepanasan gak normal Nah kemarin tuh motor dinyalain Hanya anget wajar aja gitu Jadi Kiprok should be fine Jujur kalo spool belum coba buka Banyak juga yang komen Spool Cek lilitan spoolnya Mungkin ada yang gosong gitu Karena pernah ngalamin juga Di motor Yamaha kayak gitu Nah Motor Yamaha ini lucunya Semua Yamaha Jadi kalo ada masalah kelistrikan Kodenya itu 46 Engine check Tapi si Ruby ini sama sekali Gak ada engine check Jadi Bener-bener sungguh aneh Terus ada yang komen lagi X-Max Connected 2003 Malah lebih parah Lagi jalan biasa aja Terus tiba-tiba mati Kejarin udah 2 kali Dibawa ke Yamaha cuma di reset Dan jawaban tidak memuaskan Jadi ragu Kayaknya kita gak usah ganti X-Max baru Kita ganti motor Matic lain aja Yang lebih seru gitu Gak ganti sih Nambah hopefully Amin doain aja Teri banget ya Untuk gak ketubruk orang Dari belakang Coba remote-nya di off Kalo parkir lama malem gitu Jujur Maybe I'm gonna try that Karena gue pikir Itu harus pele Ya maksudnya motor Udah dimatiin knob-nya Yaudah dia mati gitu Gue gak ada kepikiran Dari remote-nya Bakal pengaruh kayak gitu sih Jadi I think I'm gonna try that Jadi kalo di parkir malem Remote-nya yang dimatiin aja gitu ABS bermasalah nggak Soalnya dulu pernah Ngalamin N-Max Old ABS-nya error Jadi dimakan aki terus ABS fine Jadi ABS itu kalo bermasalah kan ke fungsinya Misalnya modulnya rusak ABS-nya mati gitu Kan lampu ABS akan nyala di speedo Dan ABS-nya itu mati Gak berfungsi Nah motor gue ABS fine Kalo ngerem momen dadak atau gimana Dia tetep ABS-nya works Jadi remnya tetep-tetep Jadi dia tetep anti-lock brakes-nya Berfungsi dengan baik So I don't think it's my ABS Kemarin juga udah dicek fisik Modul ABS-nya Ini ada footage-nya Aman semua Tidak ada kabel yang kenapa-kenapa Ujung masalahnya adalah Jarang dicuci itu motor Nah ini menarik Komen ini Jadi kemarin tuh ada yang komen juga Bentar tangan pegel gue Taruh dulu kamera gue boss Jadi kemarin tuh ada yang komen DM gue di Instagram Kita sebut aja broha ya namanya Jadi kebetulan doi Kerja di Yamaha So dia bilang itu X-Max di tahun 19-21 Mulai ada masalah seperti ini Nah Ruby ini motor 2020 Jadi masuk Kategori itu lah ya Jadi masalahnya itu Dinamo Starter-nya Dinamo Starter-nya Katanya overvoltase I don't know why Terus mungkin kotor Jadi susah startup Motor gue sih gue gak pernah Berasa startupnya susah Cuman didengerin sama beberapa orang Dibilang udah noise tuh Istilahnya noise gitu ya Jadi I don't know Maybe we'll have to check Dinamo itu Terus juga dibilang kabel masa Yang ke Dinamo Atau di daerah Dinamo itu Kalo kotor Suka jadi masalah Nah kalian inget kan Di video kemarin Ruby itu kotor banget Jadi udah berapa minggu sebelum itu Memang gak tercuci-cuci motornya Jadi I think I'm gonna Take a look into Dinamo ini Jadi tepat video ini di shoot Next week itu gue sudah berangkat Touring Thailand Kontennya ditunggu aja Nanti sebelum dari Thailand Langsung ada Nah itu mungkin motor Bakal gue tinggal untuk Dicek Dinamo starternya Karena kilometer sudah mau 26 ribu Belum pernah big issue Makanya belum pernah dibongkar Tapi gak tau ya Gak ada salahnya lah Kita bongkar kita cek Semoga bener dari situ ya Hopefully ya Jadi kita bakal nemu Sumber permasalahannya sebenarnya Seperti gue bilang di video kemarin Kan ini adalah video pertanyaan Bukan jawaban Semoga kita bisa bikin konten Jawabannya itu soon Ada yang komen juga NMAX pun sama kayak gitu bang Setahun gue udah ganti Aki 3 kali Buset Tapi mah kalo diparkir lupa dimatiin kali Apa gimana Jual dan upgrade XMAX terbaru Tapi dicopot semua dulu part modifikasinya Ntar ya Denger XMAX baru ada issue Tiba-tiba mati gitu Kan ngeri-ngeri sedep ya guys I don't know Nothing against XMAX baru Gak black campaign gak apa Tapi Doain aja tahun ini Kita bakal nambah Pokemon lain Bukan XMAX new Tapi Trendnya bakal seru nih Jadi Ditunggu AZA Pokemon baru itu Lo Kok jadi melenceng By the way thank you banget buat kalian semua yang sudah komen Gue suka banget sharing-sharing kayak gini video kemarin Commentnya banyak Dan semuanya sharing experience soal Ada yang pernah begini Ada yang maksudnya Kira-kira mungkin begini mungkin begini Cek Jadi kayak bring me lots of ideas and possibilities Untuk gue Cari tau dari Ruby gitu ya Kalau gitu kita Coba kita lihat si Ruby ini udah Gimana progressnya Gimana progressnya Boa Tuh filter CVT-nya kotor sekali Maklum motor harian Nah Jadi pulley-nya Sudah kepasang yang Ori Biar lebih irit Ini kan pulley yang bubut-bubut nih Ya gue udah bingung lah Pake buat apa lagi I don't think bakal kepake So Bye-bye Jadi kita balik ke settingnya standar Biar lebih irit lagi motornya Ya always guys Terima kasih buat kalian yang sudah komen Video sampai sini dulu Pokoknya nanti Semoga kita balik dari Thailand Motor rencana gue tinggal disini aja Mau digarak bagian dinamonya Jadi kalo gue bisa sudah menemukan jawaban pastinya Untuk masalah di motor gue dan beberapa motor kalian Juga kayaknya ada yang kayak gitu Gue bakal bikinin video lagi Jawaban pasti Apa yang harus dilakukan Dan sumber masalahnya dari mana Kalo motor kalian ada kayak gini Oke Begitu aja Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Thank you guys for watching Until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax